hai hai assalamualaikum balik lagi di channelnya maipeh apa kabar kalian semua semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya kali ini saya tidak akan masak-masak saya akan ajak kalian jalan-jalan sebentar shopping-shopping di minimarket dan nyemil snack turkey tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar maipeh tetap semangat pakai masker dulu guys biar aman dan enggak pernah denda hari ini maipeh akan ajak jalan-jalan untuk belanja belanja makanan dan snack khas turkey untuk oleh-oleh apa aja kira-kira makanannya kita ikuti perjalanan maipeh hari ini em ini supermarket sejuta umat kita kebagian snack-snack Banyak banget macem-macem coklat disini Ini tuh wafer coklat dengan taburan hazelnut Buah-buahan kering juga banyak Ini ada aprikot kering Ini juga aprikot, cuma beda warna Nah, ini tuh favorit aku banget Banyak dodol dari buah nah ini dia hasil perburuan dari supermarket tadi ada kunefe coklat biskuit puding buah kering dodol, kopi turki dan adonan villa untuk membuat baklava hai balik lagi sama maipe kali ini saya mau review beberapa makanan dan snack house turki yang bisa buat oleh-oleh ketika kalian ke turki atau nitip saudara atau teman yang lagi ke turki oke makanannya macam-macam ini adalah makanan yang menurut maipe recommended karena banyak teman-teman maipe ketika dibawain oleh-oleh ini tuh pada suka yang pertama tuh coklat ini coklat coklat dengan kacang badan hijau atau kacang pistachio ini enak banget kalau kalian bawa oleh-oleh ini untuk keluarga atau teman pasti suka dijamin suka kita lihat isinya ini macem-macem ada yang dark coklat ada yang coklat ada yang white coklat juga bisa pilih merk damak atau ulker ini yang recommended brand ini dua yang recommended kita lihat disini ya ada kacang badan hijau tidak apa-apa siapa yang suka coklat coba kalau kalian berpunyi ke kocokli wajib pilih 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 Oke, yang kedua, saya rekomendasikan ini, ini tuh kayak dodol, dodol, dodol anggur, isinya kacang longa, enak, teksturnya kenyal. Kayak gini, tuh kayak dodol, isinya kacang longa, enak, yang ketiga, ini ada biskuit, isinya itu buah tin atau buah aral, ini juga enak, isinya tuh, gamin, jadi kayak, isinya selai, buah aral, atau buah tin, kita coba. Luarnya franci, dalemnya tuh agak kenyata, soalnya selai. Ini ada buah-buahan kering, kalian bisa pilih macem-macem buah-buahan kering, di supermarket banyak, di Turki, pilih buah-buah yang gak ada di Indonesia. Siap, disini saya beli palm kering, namanya Kuru Erick, Erick kalau disini. Kuru tuh artinya kering. Erick tuh bagus banget untuk kesihatan, atau buah palm, Erick atau buah palm. Banyak buah-buahan kering disini, kalian pintar pilih. Dan ada kopi Turki, menurut saya kopi Turki tuh beda banget sama kopi kita, jadi kalian harus coba, kalau saya sih secara pribadi suka sama kopi Turki. Untuk kalian pecinta kopi, menurut saya harus coba pilih Turki. Lalu ada puding, banyak macem-macemnya puding, cuma yang saya suka itu ada puding coklat cantur kacang ini, kacang pistachio, atau badan hijau. Atau yang pure puding badan hijau. Ini sama-sama enak. Brand yang recommended, menurut saya, yang rasanya enak tuh brand ini, Dr. Otter, atau Canton. Ini sama-sama enak. Gimana cara bikinnya, nanti saya tunjukin di video selatu. Oke. Selanjutnya adalah, kenefe. Ini tuh makanan khas Turki banget, banyak orang suka memenuhi, cuma ini versi yang siap saji. Tersedia di banyak minimarket, biasanya di minimarket namanya BIM. Isinya tuh kayak heju mozzarella, cuma luarnya crunchy, terus di siram air buah. Biasanya toppingnya ice cream sama kacang badan hijau. Nanti saya tunjukin gimana cara manasinnya. Lalu yang terakhir adalah, ini. Ini tuh bahan untuk membuat baklapa. Bisa kalian beli di minimarket juga. Gimana cara bikin baklapa, nanti juga saya tunjukin. Oke. Sekian dulu review dari Maipe. Semoga info ini bermanfaat. Sampai jumpa di video part selanjutnya. Bye bye.